Ketika Dede Nansir meninggalkan Persib dan memilih untuk tim lain, Luisio Pasos, penjaga gawang ataupun pelatih penjaga gawang dari Persib Bandung, memberikan ataupun menyodorkan rekomendasi pemain yaitu Vitrul Dwi Rustafa dari Persib Pura untuk didatangkan manajemen Persib. Ketika Persib menjadi tim yang kebobolan paling sedikit di Liga Indonesia kemarin adalah kesuksesan bagaimana pelatih keeper memberikan semangat dan memberikan konsistensi kepada keeper-keeper-nya. Kita tidak usah meragukan tentang kualitas dari Madowirawan dan Teja Paku Alam di tahun kemarin. Teja Paku Alam menjadi sosok penjaga gawang yang sangat diperhitungkan di pertandingan kemarin. Ciro Alves menjadi korban tangisan dari Teja Paku Alam. Mantan pemain Sriwijaya ini dan kemudian Semen Padang ini direkrut ketika Semen Padang degradasi di Liga 2. Kemudian saat ini Teja Paku Alam Madowirawan diberikan kompetitor lagi yaitu Vitrul Dwi Rustafa. Pemain 26 tahun kelahiran Garut ini direkrut juga ketika tim sebelumnya degradasi yaitu tim sebelumnya adalah Persib Pura-Cayapura. Bermain 26 kali dengan 2340 menit menjadi pemain yang sangat luar biasa merantau di Papua yang sangat luar biasa. Safe demi safe, penyelamatan demi penyelamatan pemain ini sangat luar biasa. Saya pun mengikuti dengan berbagai macam pertandingan yang dia lakoni. Memang penjaga gawang ini penjaga gawang yang sangat luar biasa. Ketika Dede Natsir meninggalkan Persib dan memilih untuk tim lain, Luizio Pasos penjaga gawang ataupun pelatih penjaga gawang dari Persib Bandung memberikan ataupun menyodorkan rekomendasi pemain yaitu Vitrul Dwi Rustafa dari Persib Pura untuk didatangkan manajemen Persib. Dan sudah didatangkan manajemen Persib. Sukses didatangkan. Wah ini perekrutan yang sekali lagi berhasil. Ini sangat luar biasa. Dan pemain ini juga pemain muda, pemain yang tinggi badannya juga tinggi banget. Kemudian bisa lah nanti untuk kompetitor Teja Paku Alam. Tetapi untuk prediksi saya, untuk musim depan tetap Teja Paku Alam menjadi pemain utama untuk Persib Bandung. Saya rasa seperti itu, kualitas dari Teja Paku Alam luar biasa refleks dia untuk musim kemarin. Jadi seperti itu, menurut Anda bagaimana berbutuh tentang perekrutan pemain-pemain yang dari degradasi, tim-tim dari degradasi ini? Khususnya dari penjaga gawang Vitrul Dwi Rustafa. Apakah sudah layak? Atau harusnya ambil penjaga gawang yang tinggi dong? Tulis komentarnya, ayo kita disikisir bersama. Terima kasih sudah menonton Pingin Jawa Tengah. Salam sehat, salam santun, salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pensa Paku Alam, Anda mempunyai kompetitor yang sebadah. Dadah. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!